Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga kalian baik-baik saja dan jelancarkan kezekinya balik lagi di channel aku Muhammad Andika ya di video kali ini proyekan kali ini kita akan membahas lagi modifan-modifan si jipo tentunya karena udah lama nih kita nggak modif-modif si jipo lagi di siang hari ini yang sangat trik banget nih pasti di rumah kalian ini panas banget juga ya kan akhir-akhir memang cuacanya panas banget itu karena habis Ramadhan sebelum Ramadhan juga ya ngerilah panasnya dan sorry juga aku udah lama nggak upload karena memang proyekan ini sangat terhambat gitu karena aku bingung juga sih mau proyekan apa karena hampir semua udah proyekan itu yang aku pengen itu udah tercapai gitu tapi adalah beberapa yang besar-besarnya belum terutama yang saat ini akan kita proyekin di si jipo guys proyeknya apa sih pasti kalian sudah lihat di judul dan ini ada scoopy ya langsung aja kita bahas ke si jiponya guys oke guys ini dia si jiponya udah trondol headlamp ya pasti kalian udah lihat di judul sebelah ya kan kita akan proyek bilet proyek lampu lagi untuk si jipo ini kita akan menggantikan lampu utama sip jipo ini kita pakai bilet ya kita akan pakaiin si jipo ini bilet ice turbo yang 3 inch tapi ini yang generasi pertama yang kotak kuning spek biletnya nanti kita akan cek langsung ke toko lampunya kebetulan dulu teman aku juga yang dulu masang speedometer si jipo yang ini nah dulu dia masangkan stiker speedometer ini jadi kita akan masang juga di situ si lampunya si jipo ini proyeknya kebetulan juga ini speknya si jipo lampu yang lama ini udah ya amburadul lah ya kan maksudnya itu lampunya itu ga terang kalo lampu standar itu sama sekali ga terang kemarin itu juga aku udah pakein mini progy mini progy nya udah aku jual karena aku mau mengganti merk lain kemarin lumines juga terang sih cuman kurang lebar aja cahayanya jadi aku ganti makanya di proyekan kali ini kita akan masang satu bilet satu bilet yang aku pasang karena dua itu mahal banget gitu kan satu biji aja udah dua jutaan gitu kan apalagi dua bisa jadi empat jutaan ya kan untuk lampu doang nah ini aku kasih tau ini speknya si jipo yang bakalan jadi kita pakai kebetulan biletnya nanti menyusul kita lihat langsung di tokonya biletnya yang akan dipake itu aris turbo 3 inch dia yang flatnya apa bukan flat cut off tapi yang RHD dia cut offnya yang garis dia ada kebawah gini nah itu dia yang jipo punya terus kita bakal ganti si mini progy nya itu nanti ada mereknya merek ibrite ya tapi itu enggak tahu aku bagus atau enggak cuma dia vario satu lagi yang orang-orang itu adik aku dia pakai juga merek ibrite si mini progy nya jadi kita bakal taruh di si mini progy nya itu di sini kanan kiri dan kebetulan ini juga alisnya bakal dicopot semua ini yang warna merah-merah ini kan merahnya atas bawah nanti bakal dicopot dan mini progy nya bakal di sebelah kanan dia nanti karena kalau dikiranya itu bakal aku picekin aja sama mini progy nya satu biar simpel-simpel aja alisnya juga nanti bakal pakai warna putih gitu jadi nanti yang piceknya ini enggak ada alis sama sekali cuman ada mini progy aja karena kan kita kan enggak tahu kan kedepannya siapa tahu aku bakal nambah progy satu lagi jadi bisa ada dua deh gitu ada lokasinya ada tempatnya tinggal pasang aja gitu Oh ya jipo pun ada juga bakal ganti saklar fixen guys saklar fixennya ini pasti bakal dipasang di sini enggak tahu juga ini ngamur atau enggak ya soalnya ini ada saklar tambahannya gini gitu kan coba nanti nanti dia kalah kalian lah cuman yang mana ya kan supaya bisa muat soalnya kan kalau misal saklar fixen itu kan ada tambahan lagi di sini tuh yang apa namanya untuk matikan lampu alis sama dan sebagainya lah disini yang lampu dim gitu kan entah muat entah nggak itu yang maksud aku gitu semoga aja muat dan ya langsung aja lah ya soalnya kan masih nunggu barang mini progy nya mini progy nya itu kebetulan belum dateng masih dipesan sama masih saklar fixen itu masih dipesan jadi ya untuk sementara kita letak aja dulu itemnya biar dikerjain biletnya gitu guys yaudah kalau gitu langsung aja ke masa lama-lama kita lanjut ke bengkelnya guys oke selamat menikmati ya oke guys akhirnya aku udah sampai juga ini di toko nya langsung ini toko nya rumahan ya ini di jalan Nagur kalau orang senter pasti udah tau lah ya ini dia yang masang kemarin speedometer aku speedometer speedometer bisa bilet bisa alis bisa dan lain-lain tentang kelistrikan ya kan tapi apalagi kalau soal perlampuan dia pasti ngerti gitu kan sorry banget ya guys kalau misalnya berisik aku di pinggir jalan soalnya rumahnya dan ini dia bilet yang aku bilang tadi ini bilet white eyes 3 inci turbo ini yang turbo yang 3 inci disini mari kita review dalam kotaknya kotaknya yang warna kuning ini kan ada juga yang warna hitam ada yang warna kuning dan ini dia spek dari CGPo ini dia masang satu aja karena satu aja menurut aku udah cukup aku udah lihat review-review nya dan ini dia blue lens ya si prog nya ini blue lens warna silver gini kalau yang biasa-biasa itu kan warna hitam biasanya yang 2,5 inch oh iya guys tadi aku lupa jelasin kalau ini dia turbo 3 inch cut off nya dia yang RHD yang garisnya kayak gini nanti aku jelasin di video setelah udah selesai dipasang dan ini watt nya dia 60 watt kalau gak salah ya koreksi jika salah di komentar jadi ya begitu lah ini speknya dan ini blue lens juga lebih ke purple gitu sih lensanya ini gitu ya di dalam kotaknya prog nya biolet nya sendiri dan di dalamnya ini ada bracket bracket nya lagi ada ring ring nya modul nya juga isinya seperti itu aja gak ada yang spesial atau yang berlebihan gak gimana kotaknya juga simple dan ya langsung aja lah ya kita pasang kurang lebih waktunya nih seminggu 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 pengerjaan karena banyak banget antrian nya ya udah langsung aja lah ya kita cek pemasangannya ini bakal aku videonya juga sih per setiap dia lagi masang atau dia lagi benerin retrofit nya atau lagi masang alis masang saklar gitu pasti aku bakal videoin ya buat kalian yang berminat bisa langsung aja kontak abang ini pemasangannya ini ini nomor WA nya itu IG nya Speedo Meister jadi ya langsung aja buat khusus orang siantar pasti kalian udah tau dan wajib banget kalian kesini jangan kemana-mana oke ini saran dari aku ya guys wake ya kalian rikt然後nya odoh adoh odoh adoh odoh 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 00 odoh 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 odigo itor Terima kasih telah menonton 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 ringnya itu untuk si biletnya itu pun dari produk ais gitu jadi langsung aja kita tes lampu senjanya ya ini dia hasil output dari lampu senjanya dia di tengahnya merah dan ringnya itu putih alisnya putih gitu kan jadi kelihatan simpel aja gitu karena aku kemarin tuh kan pasang alis merah atas bawah itu kayak terlalu terlalu berlebihan gitu ya kan jadi mau yang simpel-simpel aja jadi ya beginilah hasilnya memang dia ketutupan ya sama ringnya ini ringnya terlalu tebal cahanya daripada si devilnya cuman ya udahlah ya nggak terlalu kelihatan juga dan ini aku juga pasang saklar fiction ini ya saklar ada fiction fiction old yang terbaru merek minda bukan original apa Yamaha ya kotaknya tapi dia mereknya minda gitu cuman ini ori juga sih kelihatannya beda ini aja pabrikan ya di sini saklarnya juga ada lampu sen dan lampu senja yang bedanya itu dari saklar ini ada lampu ininya mengatur lampu eh apa namanya DRL sama lampu utamanya bisa dimatikan kalau misal ori vario tidak bisa dimatikan kan terus di sini ada klekson keleksonnya di bawah ini lampu pas BIM dan ini dia lampu senja ini lampu utama ini pas BIM dan disini juga aku ya aku lupa jelasin ini ada lampu D2 laser tetap aku buat saklarkan sendiri ini kuning atasnya putih gitu nah ini kalau lihat dari sebelah kirinya bolong gitu aja dan itu ada macam bolong tapi ketutup itu bracket bracket si apanya biletnya itu sendiri gitu guys dan kalau misalnya dia dihidupkan lampu D2 lasernya hasilnya seperti ini nah ini untuk lampu dekatnya si D2 aku aku letak di lowbeam ya ngikut sama lampu biletnya cuman bisa dimatikan bisa dihidupkan sendiri ada saklarnya sendiri lah gitu terus kalau ini lampu yang D2 yang ini yang atas tuh silau kan silau banget malah dan si D2 nya juga ada fan nya sendiri udah termasuk kipas dia mukanya lumayan bising nih suaranya hmm itulah kurang lebih suaranya ya oke guys jadi begitu lah kurang lebih eh si biletnya nih kalau mau lihat lampu senja seperti ini dia warna tidak kuning dia tapi kayak ke warm warm gitu lah kuning-kuning keputihan gitu ini untuk harganya sendiri ini aku di harga dua setengah juta itu udah termasuk saklar udah termasuk bilet pemasangan bracket relay tapi tidak termasuk sama si D2 lasernya ini karena D2 lasernya ini tambahan jadi kalian harus nyiapkan uang lagi budget lagi sekitar 250 ribu karena harganya tuh dua biji segitu jadi ya worth it lah ya sama cahaya yang dihasilkan untuk harga segitu karena mungkin kalau di jawa-jawa sana mungkin udah tiga juta sendiri basang sebiji gini kan apalagi yang tiga inch anyways lah guys ya cukup sekianlah video dari aku terima kasih telah menonton sampai habis ya kan walaupun agak udah lama juga sih aku nge-upload ya kan karena aku bingung juga mau konten apa dan walaupun agak-agak videonya yang kurang jelas atau gimana bisa kalian tulis kolom komentar aja bisa kalian tanya di situ apa yang kurang apa yang kalian belum ngerti atau ada yang kalian kepo bisa kalian cantumin aja komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa juga follow instagramnya si speedomeister disini dan aku juga semakin di deskripsi ya bisa kalian hubungi aja dia tanya aja tanya aja nggak bayar kok ya kan kalau misalnya bayar nanti kita gebukin aja deh terus jangan lupa juga follow instagram gue jippo project disini untuk kalian tahu bisa update-update si jippo nya apa aja karena aku lebih sering di sosmed instagram ya kan kalau di youtube kan untuk nge-review gini untuk kemasangan nah gitu-gitu lah ya kan jadi kalian follow aja instagram aku jippo project ya udah thanks for watching guys until next time see you